Halo adik-adik semua, selamat pagi Apa kabarnya kalian hari ini? Semua seneng ya, semua sehat-sehat, semua suka cita Hari ini cerah banget Hari ini Tuhan sudah kasih ke kita kesehatan Hari yang baru kita bisa sama-sama muji Tuhan Sama-sama dengarkan firman Tuhan Nah adik-adik sebelum dengarkan ceritanya Kita hari ini mau sama-sama berdoa dulu ya Tuhan Yesus terima kasih kau sudah menyertai kami selama satu minggu ini Tuhan hari ini kami mau mendengarkan firman mu Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti firman mu hari ini Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik hari ini kita ada teman lho Yang mau cerita sama kalian Mau tau gak siapa temennya? Kita panggilin ya Namanya Pinky Kita panggil sama-sama ya adik-adik ya Satu, dua, tiga Pinky Mana ya adik-adik ya? Kita panggil lagi ya Satu, dua, tiga Pinky Pinky Hai adik-adik Hai adik-adik semua Kenalin ya Namaku Pinky Tau gak kenapa namaku Pinky? Soalnya badanku warnanya pink Betul Satu lagi Satu lagi Soalnya aku itu sukanya makan ini Apa ini ya? Ini stroberi Kalian ada gak yang suka stroberi? Nah kalau banyak makan buah-buahan itu Kayak aku nanti sehat Kalian ada gak yang punya stroberi di rumah? Hmm Kalau ada yang punya nanti Pinky mau mampir Boleh gak? Boleh ya Nah Adik-adik hari ini Hmm Pinky mau cerita apa ya? Hmm Tara Pinky mau cerita tentang temen-temennya Pinky Mau denger gak kalian? Kalian kan kangen kan Sama temen-temen kalian Sama Pinky juga kangen sama temen-temen Pinky Makanya kita sama-sama lihat ya Video temen-temen Pinky Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati hai pemalas pergilah kepada semut perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak wah adik-adik ternyata Raja Salomo raja yang paling bijaksana di dunia itu bilang supaya kalian meneradani semut hmm kira-kira kenapa ya coba kalian kalau di rumah perhatiin ya semut-semut pasti di rumah ada semut kan nanti kalian lihat ada enggak semut-semut ya yang waktu itu lagi jalan cari makan terus tiba-tiba hmm capek deh hmm enggak jadi cari makan deh aku pulang aja ya atau yang lagi jalan-jalan cari makan terus haa ngantuk aku haa ngantuk aku tidur dulu ya ada enggak adik-adik yang enggak gitu enggak ada loh semut-semut itu ya kalau lagi lapar cari makan pasti jalan terus di atas meja makan di bawah ranjang di dalam kulkas di mana-mana semua semutnya rajin jalan terus sampai ketemu makanannya kalau aku kalau Pinky ke rumah kalian kira-kira di atas meja makan nemu apa ya mungkin kalian ada yang suka makan kelopuk nanti Pinky ke rumah eh jalan-jalan nemu deh remahan kelopuk atau kalian mungkin ada yang suka makan kukis siapa yang suka makan kukis ya nanti Pinky ke sana mampir eh nemu remahan kukisnya kalian atau mungkin ada kalian yang lagi makan roti terus ada yang jatuh roti coklat wah Pinky suka juga loh roti coklat tapi kalau besar Pinky enggak bisa angkat sendirian hmm gimana ya kalau besar ya kalau besar Pinky ajak teman-teman Pinky datang kita sama-sama angkat rotinya bawa pulang nanti dibagi di rumah kita para semut itu enggak pelit adik-adik kita itu ya mau berbagi nanti di rumah kita makan sama-sama nah kalian perhatiin ya kalau semut itu pasti selalu rajin terus enggak pelit juga nah adik-adik ada lagi loh tokoh di Alkitab yang rajin hmm siapa adik-adik ada yang ingat enggak Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun Tuhan Yesus sama papa mamanya kebaik Allah di Jerusalem ada yang masih ingat enggak ceritanya kita sama-sama lihat dulu ya videonya every year Jesus' parents traveled to Jerusalem for a festival when Jesus was 12 come on they went just like every other year but when the festival was over and Mary and Joseph were traveling back home Jesus Jesus do you know nope uh-oh they realized that Jesus was not with them uh-oh come on so they returned to Jerusalem to look for him this song his name is Jesus I haven't seen him they searched everywhere Jesus not Jesus 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 after three days they found him in the temple Jesus was sitting among the religious teachers listening to them and asking them questions Jesus hey mom when Mary and Joseph found him they said why have you done this we've been searching for you everywhere but Jesus said why did you look for me didn't you know I would be here in my father's house but his parents didn't understand what he meant so Jesus left with them see you later bye Jesus and came back to Nazareth where he obeyed them here you go and he continued to grow in wisdom and favor with God and man nah adik adik di videonya tadi diceritain ya waktu Yesus umur 12 tahun diajak papa mamanya ada paraan pasca di Yerusalem di Baet Allah nah waktu perjalanan pulang papa mamanya cari-cari Yesus 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 dimana ya kok ternyata Tuhan Yesus gak ada padahal itu sudah lewat 3 hari loh adik adik papa mamanya langsung bingung ya manik ya papa mamanya jalan cepet-cepet kembali ke Baet Allah ternyata Tuhan Yesus ada di Baet Allah adik adik Tuhan Yesus sedang belajar sedang ngobrol-ngobrol sama guru-guru agama di sana wah ternyata Tuhan Yesus sejak kecil rajin loh rajin belajar nah adik adik siapa di sini yang mau sejak kecil rajin juga kayak Tuhan Yesus wah mau ya apalagi kita sudah masuk sekolah kita sudah mulai sekolah lagi loh adik adik kita sudah tambah besar harus tambah pintar tambah rajin ya sama lho Pinky juga mau tambah rajin Pinky mau langsung bangun mau langsung bangun atau ada yang nanti aja 5 menit lagi masih mau tidur bentar atau ada yang waktu disuruh ayo mandi terus bilang ma nanti dulu masih main game nih sampai tengah-tengah nanti dulu ya mandinya wah Pinky gak mau kalau Pinky gak mau kayak gitu Pinky rajin mandi rajin bangun pagi rajin belajar kalian mau juga gak kayak gitu kayak Pinky mau ya kita kan anak-anak Tuhan kita anak-anak Tuhan harus rajin kita rajin belajar rajin juga bantu mama di rumah misalnya mama perlu bantu eh tolong ya diambilin barangnya ambilin dong sapunya nah kalian bantu ya di rumah ambilin sapu atau kalian ayo bantu mama jaga adik kalian mau juga ya bantu di rumah jadi anak-anak Tuhan yang rajin yang pintar pasti Tuhan senang lihat kalian kalau jadi anak-anak yang rajin nah adik-adik tugas kalian hari ini adalah kalian pikirkan ya kalian mau rajin apa di rumah misalnya kayak Pinky mau rajin bangun pagi atau mau rajin belajar rajin membantu mama atau rajin bersih-bersih di rumah kalian bebas ya kalian mau pilih rajin melakukan apa nanti minta tolong papa atau mama yang fotoin terus fotonya dikirimkan ya ke guru kelas masing-masing wah Pinky jadi penasaran kalian adik-adik rajin apa ya nanti adik-adik nah adik-adik hari ini Pinky mau pamit dulu ya tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa semua lipat tangan tutup mata ya kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami boleh bersama-sama belajar firmanmu hari ini Tuhan tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat anak-anak yang rajin di rumah rajin belajar kami mau menjadi anak yang rajin seperti Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan Tuhan terus berikan kami kesehatan selama kami berada di rumah terima kasih Tuhan dan ya dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur amin nah sampai jumpa dulu ya adik-adik ya see you Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati